Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Strategi peningkatan kinerja intelijen pemasyarakatan Melalui perbaikan tata kelola unit intelijen pemasyarakatan Pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara Di kantor wilayah Maluku Utara Inilah program yang sedang dikembangkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Maluku Utara Bapak Teguh Wibowo atau lebih akrab di Sapa Pak Teguh Lalu apa dan bagaimana Seperti apa proyek perubahan yang telah dilaksanakan tersebut Apa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan proyek perubahan ini Proyek perubahan ini sangat penting Dalam pelaksanaan dibentuknya unit intelijen pemasyarakatan Untuk mencegah dan buat keamanan yang ada di lapas dan hutang Selama ini hutang dijadikan objek permasalahan Kita akhirnya berpikir Kita harus punya agen-agen untuk dalam pelaksanaan Pelaksanaan keamanan yang ada di dalam lapas dan hutang Yang mencakup semalu utara Karena kita ini wilayah sangat besar dan harus melalui dua uang Siapa saja yang dilibatkan dalam hal ini stakeholder Baik internal maupun eksternal Yang jelas Duitian Pemasarakatan Ia sebagai pimpinan dan pusat Dalam pengguna unit intelijen pemasyarakatan Kedua, pimpinan kita yang di wilayah Kepala Kampur Wilayah Kementerian Bukum dan HAM Ini sangat berperan penting juga Untuk men-support kami akan terciptanya Unik intelijen pemasyarakatan Dengan dukung-dukung ini Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Kampur Wilayah Kementerian Bukum dan HAM Sehingga kita bisa melaksanakan proyek perubahan Dalam hal untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang ada di lapas dan hutang di malam Kapan implementasi proyek perubahan ini mulai dijalankan? Dalam hal ini proyek perubahan Kepala 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 Kementerian Bukum dan HAM Karena kita sudah mulai dilaksanakan itu di 20 September Mengasuk unit Israel Gappara Dari orang-orang tersebut yang saya akun Yang ikat harus tahu kita berbeda Perubahan ini di waktu akan datang Mengapa harus diletakkan stakeholder eksternal seperti Koda, BNN, dan BNN, dan BNN. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri dalam unit intelijen pemasyarakat, kita harus berkoordinasi dengan mereka-mereka yang memang sudah punya instansi intelijen. Ini sangat penting, kita dapat arahan, dapat masukan khususnya kepada BIN, Bantan Intelijen Negara kepada Intelijen Kepolisian dan BNNP. Ini berkaitan dengan kursi kita yang tanda dilaporkan. Lalu, bagaimana upaya untuk mewujudkan proyek perubahan ini dapat terlaksana? Proyek perubahan ini harus terlaksana. Ini sangat penting untuk kita, apalagi kepercayaan dari masyarakat. Dengan ada unit intelijen pemasyarakatan untuk gangguan-gangguan keamanan itu bisa diminimalisir dalam arti pimpinan bisa dalam handi mengambil kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ini sangat penting. Saya sangat mendukung ini dan saya sangat berpikir ini sangat besar manfaatnya bagi kita instansi kesetiaan masyarakat yang membuat kebinaan agar tidak melanggar. Karena ini, kalau ini kita sering... Sangat setuju sekalian ke depan komunitas intelijen ini bisa menyebabkan intelijen yang ada ini lapas. Dengan ada unit menyebabkan masyarakatan, kita semua bisa atasi gangguan-gangguan keamanan. Depan-depan Maluku Utara, Kaya 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 Kaya!